Seluruh Son, kali ini Jangan macem-macem lagunya Auranya pertobatan Serius, ini lagu susah juga mau dimacem-macemin Udah gitu, narasumbernya juga susah lagi didatengin Suara kita harus total Jangan di-shoot dulu narasumbernya, biar kejutan Iya ya Terus ini kapan mainnya? Sekarang Ini terinspirasi, jadi Judika kan di channel Youtubenya nyanyiin lagu ini Betul, kalau ini original song-nya by Nikita Nikita Yang lagi kita DM juga Kita mulai pansos loh guys Tapi kalau Judika kan otang voice namanya, sekeluarga Bagus banget Kalau kita kan Yuk kita coba aja Kelamaan ceritanya Langsung grab ya Nott Yuk kita tentang pertobatan Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia Dan tak berarti Lagi Lagi Hidup ini Ku letakkan Pada mesbamu ya Tuhan Jadilah padaku seperti Yang kau ingin Terima kasih Yang bisa datang hari ini Satu kehormatan kita kedatangan Pendeta Yeri Pati Nasarani Thank you Saya udah lama banget loh ya Son Sering lihat beliau ada di media sosial Dan juga gue pernah bilang Sering bilang disini Yuk kita undang pendeta Yeri Kenapa? Karena memang sharing-sharingnya Di medsos dan juga mungkin di Apa namanya Kota beliau itu Selalu punya makna yang memang selalu positif Tidak pernah maksa Tidak pernah juga memaksakan kehendaknya Dan lain sebagainya Pokoknya Gue tuh punya impian Pengen didatengin ke rumah Noni Ini Sekarang kita balik ya Kapan dibuat aktis Eh gimana? 21 hari ini Protesta nih Gak apa-apa Silahkan Air banyak kok ya Perlu saya yang mandi Di sini aja Di sini 50 lebih episode Gue yang merasa tertekan Hari ini Nudi kesadaran Iya Tapi kita tetap ada di channelnya Kongsosok Tapi tetap ini Kristianisasi terus lubung Lagi rame ini masalahnya Ini Kalau sudah mengenal sosok Kita panggilnya Bung Katanya Lebih enak dipanggil Bung Karena dipanggil pendet atau pastor Terlalu Terlalu berat Cukup berat badan yang berat Masa lama juga jadi berat Iya bener ya Dan Bung Yeri ini Akhirnya bisa datang ke rumah Noni Rumahnya Nudi dan Soni Senang sekali Saya Nudi dan juga rekan saya Soni Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau Apa saja yang akan kita bahas hari ini Tentunya Akan menarik Dan panjang banget nih Ngobrolannya Dan di belakang sudah ada Sedikit kisi-kisi ya Di belakang ini adalah Kupluk itu Itu apa sih Bukan pak Itu bukan kupluk Itu ceritanya jala Oh jala Ceritanya jala Jala Hemo Hemo Kok lebih ke oleh-oleh khas Bandung ya Bisa jadi Bener Jadi kalau dibalikin Jadi besek tahu sepedang pak Iya Besek tahu Ini hari ini kita ngobrol Dengan Bung Yeri ini Sesuatu yang unik Sebelum kita ngobrol dengan tema yang sudah kita kasih kisi-kisi Penjala manusia Mungkin yang sudah sering mengikuti Bung Yeri ini di sosial media Ini Pembawaannya yang unik Dan juga pertemanannya yang unik Betul Juga penampilannya juga unik Unik Tapi ini kan jadi pembenaran Betul Pendeta jadi tato Gue boleh dong Umat biasa boleh dong Pendeta gue jadi tato Soalnya kita nyari pastor yang ditato sus Ada Tapi ketutup Sama dibahas di gereja palsu Ini obrolan-obrolan yang Pinggir-pinggir jurang Betul Karena memang Bung Yeri sendiri ada di Barengan sama teman-teman dari MLI juga Ya Sinergi Sinergi juga Kemudian juga dengan Habib Jafar Begant sekali Tretan Muslim Coki Fardede Penista-penista agama Tapi kan Apa namanya justru Kalau Masyarakat sekarang Udah pintar-pintar Bisa membedakan Karena obrolan yang memang Bener dan sesat Betul Dan mudah-mudahan juga Kita Mau mengajak seluruh penonton Manoni Untuk bisa juga ikut Dalam obrolan kita hari ini Tentang penjala manusia Tapi sebelumnya Jauh dari sebelum Menjadi penjala manusia Bung Yeri ini sendiri Juga mengawali Segala sesuatunya Dari nol Begitu ya Dan gimana ceritanya Dari awalnya Bung Yeri ini Akhirnya bisa Ber Apa namanya Ber Bekerja di ladang Tuhan Menjadi penjala manusia Nah kita pengen tahu nih Dulu Gimana sih Bung Yeri ceritanya Kehidupan sebelum Sebelum bertobat ini Ceritanya Awalnya terjala lah ya Awalnya Iya betul Pasti akan ada yang terjala Betul Iya Jadi semua penjala manusia Pasti pernah terjala dulu Iya Jadi minimal punya modal lah Untuk penjala Pengalamannya dulu Kena Trusted ya Terpercaya Soalnya Pernah di dalam hal Dijala Kan di jala ya Bukan di prank ya Iya Itu kan dua hal yang berbeda Tapi jadi mirip sekarang ya Dijala Bukan di prank Bukan di prank Iya Jadi mungkin Saya dalam kategori ya Kategori Orang yang sulit Dijala lah Saat itu ya Punya background Pemakaian narkoba Pecandu Pernah jadi bandar juga Orang gagal Pernah Ngalamin banyak hal yang Negatif Jadi dulu tuh Biasanya Amba-amba Tuhan tuh frustasi Kalau mau melayani saya Waduh Oke Tapi sebelumnya dulu memang aktif di gerenja gak sih bu? Enggak Dari enggak Enggak Dari kecil enggak Enggak Generasi X kan gitu kan Jadi dari zaman Hitam-hitam putih-putih gitu Jadi jelas Enggak sekolah minggu Enggak ada tertarik-tertariknya Semua aktivitas rohani ya terpaksalah Bisa dibilang kayak gitu Oke Artinya enggak ada sesuatu yang menarik gitu Saat itu ya Saat itu Nah akhirnya terjerumus lah waktu SMP dulu SMP? SMP Sama dong Enggak Kalau gue kan terjerumusnya yang lain Oh iya Human trafficking Berarti waktu itu SMP? SMP SMP Dari pertemanan lah Ya kan Dari kenal drugs Dari berbagai jenis Habis itu mulai mengalami serba-serbi drugsnya itu kan Dikeluarin dari sekolah Lakukan beberapa tindakan kriminal Kriminal seperti apa bu? Nyuri Nyuri terus Untuk memenuhi hasrat membeli narkoba ya? Nipu terus Hampir semua lah jenis kejahatan Itu maksudnya yang dicuri Atau yang ditipu itu Masih keluarga sendiri kan Biasanya karena circle terdekat Awalnya begitu Lama-lama kan kita mulai meluas Aduh ke masyarakat umum juga Ke masyarakat umum Oh berarti skill meningkat dong Iya Yang tadinya nyuri keluarga Sekarang udah publik nih Tuhan tambahkan talenta Bisa gitu Bahasanya rohani ya untuk mencuri ya Tuhan tambahkan talenta Tuhan yang lain Tapi itu memang sampai Beranem tawuran dan lain sebagainya Kalamin juga Iya Makanya bilang Saya kategori orang yang sulit dijangkau Dulu kalau ada pendeta dateng nih Mau ngelayanin Ah saya coba nih Dulu kalau dateng ke rumah Saya umpetin sepatunya Biar apa? Biar kapok Oh Sepatu si pendeta ini Makanya dulu gereja itu Aduh udah deh Mendingan kita Kehilangan satu yeri Daripada Domba-domba yang sudah kita jaga ini Tersesat gara-gara satu yeri gitu Mendingan lagi satu yeri Daripada sepatu Terus di supply Harus beli lagi yang baru Ini berarti Waktu kecil Iseng-iseng baca Alkitab Bacanya Saulus terus Saulus Wah idola gue Saulus Dulu Saulus sama Kidung Agung lah Buat yang jarang baca Kidung Agung Itu inspirasi Bahasanya tuh artsy Betul Bahasanya Aduh Artsy usia kita Zaman SMP kan gak artsy Oke Akhirnya mulailah saat itu Mulai terjerumus Terjerumus Makin dalam Kurang lebih Sembilan tahun Sembilan tahun Di dalam kekelaman Di dalam kekelaman itu Kalau kita ngomong podcast Pinggir Jurang Bung Yeri sudah pernah Di dalam jurangnya Itu sampai Titik terendahnya apa Bu? Titik terendahnya Jadi ada dua Pertama Kejadiannya di si Deket sini nih Di Cimahi Jadi waktu itu Saya ikut retret Ceritanya Masa iya sih Gak ketemu Tuhan Masa Kali-kali sober Terus ketemu Tuhan Balik Ya Gambling dikit lah Siapa tau beruntung nih Siapa tau Meskipun dari beberapa retret Gagal terus Saya masih coba Jadi Nah di Lembang ini Jadi Tiga hari tuh ceritanya Kan bisa retret Tiga hari Nah hari kedua Yang nyelenggarin retretnya Ingat gak Gereja Oh dari gereja Kan saya nyari Yang bombastis lah Temanya kan Temanya apa Generasi apa Gitu Pokoknya yang Yang itulah Mungkin Personal branding Kan sekarang Perlu ini ya Nah dari Tiga hari Hari kedua Terus salah satu mentor Pembiming rohani Itu manggil pribadi Gitu Kamu nih Kayaknya keras kepala Banget nih Pertama saya dibilang Kayak Paulus Nah dulu kan gak ngerti Siapa itu Paulus Siapa ya Ketawa-ketawa aja Geng mana nih Iya Geng mana Terus akhirnya Dilihat kali Oh ini orang gak ngerti Yunus tau gak kamu Orang yang masuk perut ikan Bertobat kamu Saya juga gak ngerti Nah yang ketiga Saya ngerti Dia bilang Judas Iskariot Kalau itu tau Lalu saya dipulangin Oke Dari red-red itu Belum beres tuh red-red Belum Jadi yang lain lanjut sesi Saya pulang hari kedua Dipulangkan Secara tidak hormat gitu Jadi Saya belum pernah denger sih Panitia mulangin pesertanya Udah bayar lagi pesertanya Saya pernah Saya yang dipulangin gitu Kayaknya ngambil jalur akselerasi deh Iya Nah makanya Jadi muncullah satu Paradigma ya Oke Anak Tuhan Buang saya Oke Terus hari minggu ke gereja Bilang Yesus baik Sampahlah Wow Itu apa Apa maknanya gitu Iya Iya Jadi saya pikir Ya sudah lah Mungkin Mungkin Yesus punya anak emas Saat itu ya Itu pemikiran saat itu Mungkin Yesus punya anak emas Dan mungkin ya Kita beda klub kali Beda server mungkin Ya Gak satu frekuensi Nah akhirnya Saya gaul lah Sama orang-orang yang gak kenal Tuhan Oke Nah satu kali Karena merasa yang kenal Tuhan Oh berlakunya Seperti itu Buat apa gue gak usah mereka Oke Rasanya itu representatif Saat ini Mungkin yang Banyak yang lagi ngalamin Yang Yesus banyak yang jadi Seorang agnostik atau ateis Gara-gara itu sebenarnya Iya Salah satu penyebab Lalu Saya bergaulah sama yang lain Satu kali didapatkan overdosis Narkoba Mulut berbusa Badan biru Kaku Lalu diangkat rame-rame Terus saya dibuang di comberan Waduh Jadi Pagi-pagi bangun dari comberan Sambil mikir gini Luh kok surga nolak Neraka nolak ya Ditolak bumi dan langit Iya Orang gereja nolak Orang dunia juga nolak Gitu Oke Tapi itu kali yang menjadi Pemikiran banyak orang bahwa Di gereja gak dapat solusi Di luar Lebih-lebih lagi Oke Sampah aja dibuang pada tempatnya Ini Dicomberan Yang bener dibilang Hopeng gitu loh Dibuang juga Dicomberan Nah disitulah Mungkin berpikir Ah udahlah Gelap lah Masa depannya Kampus mana Mau terima mantan pecandu Perusahaan mana Gereja aja takut Keluarga apalagi Keluarga apalagi Itu waktu itu masa SMA 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 Baru mau kuliah tuh Iya Sementara saya sama Nodi Di perpustakaan loh Waktu itu Tidur Banyak orang buka bokep di perpustakaan Banyak Bukanya sih Mada bakti Saat itu Sekarang kan dicita Udah Jangan dibuka skillnya Jadi akhirnya Waktu itu Sempat kepikiran gini Ah udahlah Mati aja lah Waduh Gitu Ada pemikiran Jadi referensinya kan Kita mulai lihat gitu Bahwa Penjala pun Penjala frustasi Orang yang mau jala frustasi Terus Gak ada ini Kampus mana Mau terima Saya dulu DPO polisi Siapa mau nikah sama saya Perusahaan mana mau terima Mana ada titik terangnya Jadi Satu malam ceritanya Buat skenario lah Ambil satu gelas Racin serangga Tulis surat Buat orang tua Oke Terus Saya mencoba Menemukan Titik Apa ya Alasan buat Pembenaran itu Tidak melakukan ini Bukan Oh langsung sebaliknya Kalau pembenaran Kayaknya mulai template Buat orang-orang yang mungkin Berpikir bahwa Lebih baik gitu Iya kan Itu jalan yang Orang bilang itu jalan tol ke neraka Ya bodo amat lah Maksudnya Untuk orang sekarang Bahwa ketika Alasan untuk tidak lakukan itu Gak ada Iya kan Lalu saya lakukan itu Saya minum satu gelas Satu gelas Lalu gak sadarkan diri selama Mungkin lima atau enam jam Oke Lalu besoknya Itu jadi Terlalu Seam jam kemudian Bicis itu besoknya Karena itu malam Saya bangun terus Gak kenapa-kenapa gitu Itu Lalu berpikir Loh kok Neraka juga nolak Racun serangga pun Gak mempan Sudah terlatih kali bung Mungkin racun yang lebih Banyak sering dikonsumsi Sehingga Cikir Cek Apalah Tapi itu namanya Menang tidur Ya berharap kan Biasanya kan Masuk terowongan Keliat sinar Gak ada tuh Kalau gak sinar api Gak ada Tapi ya disitulah sebenarnya Ketemu jala yang sejati Dan penjala yang sejati Itu Tuhan sendiri Disitulah saya mulai percaya Bahwa Tuhan ada Oh langkah pertamanya Tuhan ada Tuhan ada Karena gue udah nyoba Gak mungkin Itu udah di luar Kontralogika Mana ada orang bisa bertahan Dalam situasi seperti itu Kalau bukan Unsur Tuhannya Oke Jadi kalau orang mulai saya tuh Mungkin jalannya tuh Mesti yang kayak gitu Baru sadar gitu Ini mungkin tidak berlaku Sama semua orang ya Tidak berlaku general Itu kan semua punya Jalan ninjanya masing-masing Betul Dan jangan dicoba tadi Bagian racun seraganya Jangan dicoba ya Akhirnya setelah itu Kenapa bisa langsung menyimpulkan Bung bahwa Wah ini Tuhan ada nih Semua kemungkinan Untuk Tidak terjadi itu Dalam artian Bangun terus gak kena kenapa Tipis Karena saya mempersiapkan Satu skenario Which is Kalau orang mencoba Melakukan bunuh diri Kayaknya Menyebabkan Membuka satu skenario Dan biasanya Gak bawel Gak ngember kemana-mana Gue mau bunuh diri nih Biasanya gak jadi Kalo ngember Itu kan Drama itu Chaper sebenarnya Butuh perhatian Butuh perhatian Nah Jadi disitulah Saya mulai mengerti Angle lain Dari sang Penjala ini Pertama Dia tidak punya Anak emas Dia bukan cuma sayang Orang yang rajin ke gereja aja Dia mengasih sampah Model saya Kalo orang nanya Siapa sih Tuhan Dalam kacamata yeri Saya sebut Dia pemulung Kenapa dia pemulung Karena kalo dia bukan pemulung Saya gak pernah keluar Dari tempat sampah Saya tau persis Apa itu Sampah Dan disitulah Saya mulai melihat Satu Angle baru Tentang Sosok Tuhan Sosok Yesus Yang berbeda Dari kacamata Yang saya lihat selama ini Oke Saya pikir Yesus itu Laki-laki besar Jenggotan Pegang tongkat Yang selalu marah Kalo orang gak baca Alkitab Selalu marah Kalo orang gak berdoa Sebelum makan Benci Perokok Benci pemabok Benci bezinah Dan Tuhan yang selalu Punya tempat VIP Dimana Harus ada orang-orang yang Merenge-renge Untuk minta diterima Atau minta pertolongan Itu buyar semua Dalam Peristiwa itu Dan disitulah Mulai muncul Satu komitmen Bahwa Ya ini Nafas Nafas serup nih Pasti ada sesuatu Yang sangat penting Sampai nafas serup ini Dipake Dipake Salah satu tujuannya adalah Ya podcast kita Pagi ini Kena banget Tapi tadi Titik terakhir tadi ada dua Satu tuh yang retret itu Iya jadi retret sama Dibuang orang di god Dibuang orang di god Itu titik baliknya sih Nah kalo memang mau Cerita sedikit tentang keluarga Keluarga sendiri pada awalnya Memang keluarga yang cukup religius Pada saat itu Iya Dan bukan broken home saya Dalam tanah kutip Bukan broken home Bukan dari keluarga yang Biasanya punya potensi deket narkoba Enggak gitu Oh oke Tapi kalo mau Dinyari Siapa yang salah ya Terlepas dari diri sendiri Siapa yang disalahkan dengan kondisi keluarga baik-baik saja Religius I don't know Mungkin ke gereja Ya mungkin firman Tuhan didengarkan Siapa yang salah dengan kondisi Keluarga cukup berada saat itu bung ya Iya Saat berada Tapi kok bisa Nyalanai sendiri ke jalur yang berbeda Siapa yang disalahkan kalau gitu Nah kalo ini kan sebenernya pertanyaan menarik ya Karena sebenernya Kalo kita mencari titik salah Maka kita harus Berpegang pada prinsip ini Keluarga itu satu Artinya Salah satu ya Salah semua Orang satu kok Oke Satuanya Tapi ini bukan mengenai Siapa yang salah Siapa yang enggak Ini faktor luar Oke Sadar gak sadar Sampai hari ini Ada sindikat terorganisir Yang memang punya visi Menghancurkan anak bangsa Menghancurkan anak Tuhan Menghancurkan gereja Menghancurkan semua tatanan baik Yang ada di masyarakat ini Jadi Terkadang itu terlewat Dari hingar-bingar Kerohanian yang Terfokus pada beberapa segmen aja Oke Sehingga orang hanya peduli Kalo udah kejadian aja Oke Padahal itu nyata dan ada Artinya Tanpa sebuah Kepedulian Tanpa sebuah urayan Siapa aja bisa kena Iya Betul Dan betul Tadi saya tertarik masalah yang Baru peduli kalo udah kejadian Iya Jadi langkah-langkah preventifnya Ini kurang terperhatikan nih gitu ya Iya Itu bahasa Bahasa yang kita Pake Dengan santai Misalnya nih Saya sakit Yuk patungan yuk Yuk Tapi kalo saya bilang Saya sehat nih Yuk patungan yuk Biar makin sehat Wah Mana ada patungan Untuk orang makin sehat Kita tumbuh sakit lah Nah itu Itu yang sebenarnya Menjadi dasar Banyak sindikat Terorganisir negatif Yang ada dimanapun Termasuk di Bandung Leluasa Dimanapun Iya Artinya ini Kita gak ngomongin Organisasi ini secara detail ya Tapi artinya Kita harus waspada Bahwa saat kita merasa keluarga kita baik-baik saja Bukan internal mungkin Tapi dari luar ini yang Saat kita tidak bisa menjaga keluarga kita Wah Potensi dirusaknya tinggi sekali Dan ini Ceritaan Masa lalunya Bung Yeri Ini malah jadi Satu modal utama nih Dalam artian Untuk bisa mengerti Apa yang sedang terjadi di masyarakat Dan mungkin Sekarang dengan Keseharian Bung Yeri Yang sudah Menjadi hamba Tuhan Ibaratnya seperti itu Bisa sangat membuka wawasan umat yang lainnya Begitu ya Gimana sih ceritanya bisa jadi hamba Tuhan pada saat itu Bung Yeri Kok kontra sekali gitu ya Setelah Pertobatan Kok gak jadi umat biasa aja Ya harus sampai jadi hamba Tuhan Betul Naik dual level loh Padahal kan udah di tato Eh sorry sebentar Ini tato sebelum jadi hamba Tuhan kan Sebelum dan sesudah Oh sebelum dan sesudah Ini menarik nih Kita harus kita dengerin Aman Oke Benar saya Bisa lah Son Bisa lah Aku gak ada tato hari ini Omstep kalau di tato boleh omstep Kenapa waktu itu setelah bertobat Harus sampai jadi hamba Tuhan Sebenarnya ada prinsip sederhana sih Ya Jadi gini Salah satu Cara menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan Adalah jadi kekuatan untuk orang lain Ada satu Apa ya Ada satu tatanan hidup Yang saya melihat Firman coba atur Adalah Jangan cuma duduk Tunggu jawaban doa Jadilah jawaban doa itu sendiri untuk orang lain Jangan cuma duduk Datang ke tempat ibadah Lalu menantikan mujizat Jadilah mujizat itu sendiri untuk orang lain Mungkin kita terlalu sibuk untuk mengejar hal besar Sampai kita lupa bahwa kita adalah hal besar itu sendiri Untuk orang lain Dasarnya itu sih Lalu kalau segmennya jadi pendeta jadi apa Ya itu Normatif sih Maksudnya itu cuma Kalau buat saya Sebatas sebuah istilah panggilan Secara fungsional di mata Tuhan Tidak ada level satu level dua dalam sebuah pelayanan Dalam artian Orang yang pendeta doanya lebih didengar Lebih kudus Lebih sakral Meskipun dia mungkin mengambil banyak waktu Dengan Tuhan Tapi pada dasarnya Kacamata Tuhan menurut saya Tidak segmented Gitu loh Kita Saya doa 8 jam Tidak membuat Tuhan makin sayang sama saya Saya makin sayang sama Tuhan Iya Oh jadi malah-malah kebalik ya Ibaratnya Jangan sampai kita berharap doa 8 jam 10 jam Tuhan makin sayang Iya Tapi justru itu membuktikan Kalau memang kita sayang sama Tuhan Nah kita doa makin lama dong Iya Gitu Karena porsi sayang Tuhan ke manusia Akan selalu sama Akan selalu sama Dan ke siapapun sama Dan selalu sama Nah itu yang susah diterima Untuk banyak orang hari ini Oke Karena buat orang loh kok Saya yang doa lama Tidak digabung Harusnya privilege saya lebih mulia dong Dibanding orang yang mempermainkan Tuhan Dan menista agama gitu Saya lebih suci dong levelnya gitu Ini sama kayak kasus Saulus jadi Paulus Siapa yang menyangka yang paling menyakiti Tuhan Ternyata yang jadi panggil Tuhan Itu dia Makanya mungkin Intelektual kita yang paling tidak siap Ketika Tuhan melepaskan rencananya Nah Mungkin Karena kita masih dengan pola pikir manusiawi Yang patternnya itu ketebak Kalau gini ya harusnya gini Tapi Tuhan mengacak-acak itu ya Gimana beliau saja ya Dan sampai akhirnya menjadi seorang Hambat Tuhan Itu kan tadi Bung sendiri yang cerita Mana ada yang mau nerima saya Kantor atau bahkan Sekolah Kampus Teologi Kampus Lah kok bisa Ya gue kayak Punya orang dalam nih Kok bisa Bung Jadi gini Ada satu aset Yang banyak orang itu tidak sadar Tapi ada Masa lalu Masa lalu Menjadi aset berharga Di tangan Tuhan Untuk kita bisa rajut Masa depan Oke Artinya saya gak punya Saya gak punya privilege Sekolah Kuliah Ini saya kasih contoh yang paling gampang Tahun 2017 Saya terima satu penghargaan Dari Pak Jokowi Sebagai masyarakat Yang punya kepedulian Oke Bersama saya ada Wali kota Surabaya Gubernur Sumatera Utara Panglima Pangdam Jaya Dan beberapa pengusaha Saya satu-satunya mantan pemake Oke Yang gak punya literasi pendidikan Gak punya prestasi Gak punya prestasi secara Formal Dan tidak ada dalam struktural Organisasi pemerintahan Maupun ini Apa yang membuat Saya bisa ada disitu Masa lalu Yang dipulihkan Tuhan Berarti kan itu aset saya Begitu Jadi Artinya Saya bisa buat pertunjukan Tanpa panggung Berkuasa Tanpa jadi penguasa Oke Karena kehadiran Tuhan di dalam Bahkan orang bisa menari Tanpa musik Iya Artinya Ketika kita bicara Soal segmentasi pelayanan Saya gak bicara soal liar Tapi luas Ketika satu segmen pelayanan itu Kita tidak terfasilitasi Ya buka jalur baru sendiri aja Buka lahan nih Buka lahan Oke Tapi artinya gini Membangun trust orang Tidak mudah nih Bung Kalau kita ngomongin Di Indonesia Yang namanya stigma Itu kuat sekali Stigma Menerima pengajaran Dari orang yang pernah Jatuh ke dalam jurang Itu butuh waktu Atau mungkin penolakan Yang amat sangat Nah sampai akhirnya bisa diterima Itu pertama kali Preaching itu kemana Itu Bung berarti Jadi gini Saya urah ya Penolakan itu Sumur hidup Sumur hidup Maksudnya sampai hari ini Orang masih ada yang gak percaya kok Iya Saya pernah dituduh Mau maling di gereja Gara-gara tato Aduh Wah Gak jadi dipamerin Saya pernah Saya pernah Saya pernah Dipikir mau ngebom gereja Eh Gara-gara tato Gara-gara jenggot Oh jenggot Oke Iya Gitu loh Jadi Orang itu kan Pasti kacematanya Bibit-bibit bobot Untung rugi Bibit-bibit bobot Iya dong Iya kan Jadi Saya pernah di pelayanan Lalu ada Orang gereja yang ngajak ngomong istri saya Lalu dia tanya Bu Iri itu bener udah berhenti Kedua Kok ibu mau menikah sama mantan pemakaian narkoba Biarpun dia jadi pendeta Ketiga dia tanya Apakah ibu gak takut anaknya nanti cacat Karena bibit-bibit bobot Iya betul Artinya Stigma tuh Semur hidup Jadi saya telan itu stigma Dan tidak berharap orang Mengurangkan stigma Iya Karena tidak akan terjadi juga Iya Lalu penerimaan Sekarang Pragmatis lah Sekarang Entah dari mana Tapi pemikiran ini Menurut saya cukup Mengkhawatirkan dan membahayakan Kenapa? Karena pemikiran gini Besar Pasti Benar Soal negeri Majority Besar Besar Iya kan Ini besar Masih benar Gue pengen iain Iya besar sih Iya besar kan Cuma kolesterol aja Iya Lux iya Kolesterol lu juga kontrol Amin amin Makan aja jangan-jangan makan durianmu loh Lu tahu Nanti langganan Prodia Membership tetap Dapat promo terus Masuk dong Prodia Biotes Biotes Jadi gini Sadar gak sih bahwa sekarang Penghargaan orang tergantung Panggung Follower Yang wisis itu sebenarnya level yang rendah Misalnya Di dalam portal-portal tertentu Orang kalau ketemu saya Wih pernah ada di Si A nih Si B Si C Itu kan salah satu patokannya orang ngundang sekarang Apa yang dia ngomongin Apa yang dia Jarang orang urai Jadi orang gini Jangan bangun nilai Jangan bangun Apa Prinsip hidup yang baik Jadi besar aja Karena ketika kau besar Kamu ngomong sampah Orang akan undang kamu Orang akan tepuk tangan Kamu akan diberikan Mimbar-mimbar Kamu akan diberikan platform-platform Nah Menurut saya Penerimaan yang saya terima sekarang Kebanyakan pada umumnya Berdasarkan dari situ Dan Ya saya gak Gak memungkiri saya ada di situ Tapi mau ngomong apa Di platform-platform besar Mau ngomong apa Gitu loh Mau ngomong esensi gak bisa Orang gimmick semua kok Oh iya lah Itu industri Itu industri yang sebenarnya Sapa Artinya Apa yang mau dipetik Dari Dari sebuah Kebesaran aja Tanpa value Tanpa nilai Gitu Jadi ya saya ngerti sekarang Orang Ya Pansos lah Jadi penerimaan Sejauh bagaimana orang pansos Makanya buat banyak orang Sekarang personal branding itu penting Gitu Nah Blundernya adalah Ketika kita percaya bahwa Kebenaran mutlak itu ada di situ Iya Iya dong Sekarang kan orang ngeliat ya Misalnya di Youtube Podcast ini Terus ada yang lain Orang pasti kan untung rugi Iya Apa untungnya Apa ruginya Betul Gitu kan Sekarang maksudlah Culture TikTok Ngapain lo nonton Youtube 30 Menit Ini aja 15 detik Betul Cepet nih Makin ini lagi Jadi kan semua tuh industri Dan untung rugi Iya Nah penerimaan kadang di situ Nah kalau saya Sepertinya Kacamata banyak orang yang Kenal Tuhan Masih sulit menerima Tanpa kacamata itu Iya Ya sudah lah Iya Kali kita mainkan bersama Ini jadi kayak Dunia Bangung sandiwara ini Betul Betul Riding the wave Iya aja nih sebenarnya Nah tapi kalau ketika Misalnya teman-teman nanya Dapur Saya kan kasih tau Dapurnya bukan itu Itu mah gimmick Betul Jadi dapurnya apa Iya dapurnya bagaimana kita Bangun hidup tanpa kamera Tanpa spotlight Oke Bagaimana kita bagi hidup sama orang Bagaimana kita investasi hidup sama orang Value-nya berarti Value-nya Walaupun di satu sisi tetap butuh peran industri Untuk menyebarluaskan itu Sebenarnya iya Tapi apa yang dicari dulu sih Menurut gue Kalau kayak Yang dicarinya popularitas Pasti akan selalu cari media mana Milih mana Ya sebenarnya itu Value-nya dikeluari kalau ada media doang Berarti gitu Kan bisa jadi Hal yang mahal ketika saya kenal Yesus adalah Yesus Is my first audience Titik Oke Apapun karya yang saya buat Yesus jadi audience pertama cukup Sisanya bonus Sisanya gimmick Jadi kalau mau dibilang gak ada yang nonton Salah Ada yang nonton Iya Nah sekarang kan orang disitu Iya Ini ya Orang mau masuk dengan hati yang tulus dan murni Berbagi di social media Iya Youtube apa kan Buat yang keren Pembahasannya keren Sepi Iya sih Udah kayak mau jual ginjal juga Sepi Lalu orang jadi mikir kan Karena sepi jadi patokan bukan nilainya Iya Oke Kita swing sedikit nih Begitu dia swing ke misalnya Rana Apologet Rame debat Lima kesalahan agama lain Waduh Nomor empat akan buat kamu terceng Loh ngapain kita main nilai Iya Kita main ini dong Iya Akhirnya semua swing ke situ Entah yang tulus serang-serangan Iya Atau yang janjian Iya Iya Settingan 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 Jadi Dan itu ditonton semua orang yang wow wow Iya kan Dan jujur Iya Budaya debat itu jadi seksi Iya Dalam tanda kutip Banyak sekarang Dibanding Duduk bersama Ngopi Bercanda-bercanda Jangan banyakkan bercanda Kenapa Sepi Serang Kita sepi berarti Sepi ya Kita banyak bercanda Benar Benar Gimana mulai Jimmy kita episode berikutnya Enggak Tapi itu kan Gitu kan Kadang-kadang kita kan gitu Tanpa kita sadari bahwa kita bermain disitu Iya Iya Nah Sebagai Orang-orang yang percaya ada Tuhan di dalam Harusnya kita punya filter yang cukup kuat dan sehat Untuk Menjaga diri kita Dan saling mengingatkan sesama anak Tuhan Tanpa melihat perbedaan Iya Saya masih tertarik sama tadi Yang memang betul Kalau mau ngomongin rating Sekarang banyak orang yang bikin personal branding Dan memang pengen rating Naik dalam artian ya Dalam artian Apapun yang gue lakuin Sosial media nih Senjata utama Muka lah Siapalah Di Ya Di 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 Demi menaikkan popularitas Dianya Tapi Saya yang garis bawah tadi Bung Yeri ngomong Masalahnya Kenapa gak value-nya sih Yang di Apa namanya Yang diangkat begitu ya Makanya ketika kita bicara Value Maka kita bicara soal Unpopular opinion Kita gak akan bermain di kolam itu Oke Mungkin kita ada di kolam itu Tapi mainan kita gak disitu Apa itu yang akhirnya Membawa Bung Unpopular opinion ini Jadi punya Masa Masa dalam artian gini Ada orang Kalau kita ngomongin Firman Tuhan Orang kadang cocok-cocokan Contohnya saya terdaftar Di HKBP Tapi saya cocok Mendengarkan ketubah di GKI Karena usia Podcast ini bisa saya share lah Sintua-sintua sama Si mama juga nonton Gak apa-apa Geru-geru whatsapp Inang-inang Artinya Bung sendiri bagaimana Untuk bisa mewartakan Firman Tuhan ini kan Ada orang yang bisa nerima Ada yang akhirnya tidak Nah ini saat memulai Menjadi seorang hamba Tuhan Tuhan Yesus sudah pasti Audiense pertama Nah sisanya ini Akhirnya bisa Oh oke Gue satu frekuensi Dengan Bung Yeri itu Prosesnya panjang Jadi kita tidak mencari Frekuensi sebenarnya Karena itu kayak genre Ada yang suka dandut Ada yang suka serius Ada yang suka abu-abu Oke Nah begitu kita autentik Autentik Lalu kita organik Maka yang muncul itu Relate Oke Iya 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 Dan itu akan kebentuk sendiri Itu akan kebentuk sendiri Jadi orang butuh Relate dulu deh Jangan ngomong Menjala dulu deh Iya 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 Pakai hal-hal yang sederhana Eh udah lama nih gak ketemu nih Tapi sadar gak bahwa ternyata Sesuatu yang otentik pun segala macem Itu kan angle kita nih Tapi dari luar kita gak bisa cegah nih Opini yang lain Mengalami penolakan dari sesama hamba Tuhan gak? Oh jelas Kenapa ditolaknya katanya? Karena gini Sekali lagi ya Ini pemikiran Bahwa perbedaan itu masalah Perbedaan itu ancaman Penyeragaman itu penting Ini dokterin-dokterin Penyeragaman itu penting Bagaimana kita Kita ngobrol bertiga Entah kenapa nih ada yang berpikir nih Harus ada yang menang harus ada yang kalah Dalam pemikiran aneh Jadi awalnya mungkin santai Lama-lama gak nyantai ngegas Karena orang mulai melihat peluang masuk kapan ini Lu buka ini, lu buka ini Masuk ya Masuk Dari tadi kita ngobrol gak ada ayat Kalau pendeta pasti ada ayat Pendeta apalah ayat Ada disini ayatnya Jangan malu Iya jadi Jadi orang gak lagi menghargai Semangat inklusif Gitu Jadi penolakan itu keras sih Dari sosial media Kalau saya paling keras dari akademisi Akademisi Karena mereka tidak melihat Saya punya kompetensi dalam akademis Oh oke Orang gak punya literasi akademis kok Bisa ada di platform Tapi kan kalau ikan Dipaksain manjat pohon juga susah ya Betul gak? Iya Apa zaman sekarang kan banyak nih Orang-orang yang struggle dengan masalah Gue kayaknya gak harus juara dia Untuk bisa berkarya kan gitu ya Dan ini memang kerasa banget sama Bung Yeri nih kayaknya ya Bahwa ternyata dari pihak akademisi Banyak yang tanda kutip Penolakan Penolakan Tapi itu menarik lah Kalau buat saya Orang yang paling komplain saya Adalah orang yang paling memperhatikan saya Jadi saya baper lah Iya Haters gonna hate Ya sudah gitu Tapi minimal berarti ada yang memperhatikan Bung Iya Audiense gak cuma satu Tuhan Yesus Tapi ada juga yang lainnya ya Cuma 90% kesalahan aja Yang diperhatiin Tapi nyaman Bung dengan kondisi begini Saat kita punya misi nih akhirnya ya Oke Gue tau masa lalu gue seperti apa Gue mengalami pertobatan dalam hati Dan gue jadi punya misi dalam hidup gue gitu Tapi Gue tulus loh Tapi kok orang lain Tetap melihat perbedaan sebagai senjata Kok mau maju terus kenapa gak? Ya sudah lah Gak harus mikirin dunia juga kali Bung Jadi demi satu atau dua orang yang Akhirnya mungkin bisa diberkati Saya rela menembus 90 orang yang sebelah mebenci sama saya Oke Gak apa-apa Walaupun mereka bawa pedang tajam-tajam Gak apa-apa Yang penting saya ketemu satu atau dua orang di ujung sana Yang mungkin bukan siapa-siapa Yang mungkin ini kesempatan satu-satunya Dia menerima satu message yang Penting buat dia Oke Saya tadi sempat bilang Waktu awal Bung Yeri datang ke sini Saya sering lihat nih di e-game gitu ya Di platform Instagram Banyak nih potongan-potongan Preaching-nya Bung Yeri gitu Yang memang menurut saya Relate dengan kehidupan sehari-hari Sederhana Tapi kena Salah satunya seperti tulisan yang ada di Bung Yeri itu Ayah hadir Waktu itu pernah bahas tentang hal ini Kalau ada di Instagram Ini apa sih? Karena Kita umat Kristiani Betul memanggil Tuhan kita tuh Bapak gitu ya Ayah gitu Tapi secara manusiawi juga Bung Yeri adalah seorang kepala keluarga Yang juga punya anak dong pastinya Iya dong Apa sih arti ini? Ayah hadir ini? Artinya gini Jangan sampai saya itu Sangat dihormati dalam dunia pelayanan Oke Lalu pulang ke rumah Saya dipanggil om om anak saya gitu Apalagi panggil tante Pakai daster dong Kurang cowok apa gue Ada satu culture di bangsa kita Yang memang menyadarkan laki-laki bahwa Ngasuh anak Membesarkan anak Itu pantang gitu Buat kita laki-laki Jadi buat kita laki-laki kayak Anak-anak beli mainan Baby-babynya ini anak perempuan lah Oke Masa anak-laki Menyebukin anak Bacain cerita sebelum tidur Hadir di dalam ini Itu Apa sih itu? Gitu loh Nah sedangkan banyak krisis terjadi Dari kekosongan itu Waktu bapak-bapak Tidak mau bertanggung jawab Lalu ada orang yang tidak bertanggung jawab Akan ambil tanggung jawab Sama anak-anak kita Gitu Makanya banyak sekarang orang yang Swing Jauh keluar dari rumah Dari gereja Karena ada orang-orang di luar rumah Luar gereja yang berani bilang gini Lo Aduh Bokap lo sama gue Pedulian mana Siapa yang kasih telinga Sampai segitunya Mereka yang pegang-pegang ayat kuat-kuat Dimana mereka waktu kamu susah Siapa yang ada di sebelah kamu Waktu kamu susah Mereka yang pegang ayat Dan rajin pelayanan ke gereja tiap minggu Atau kami yang dianggap sampah Tapi kami ada sama kamu Ini apakah memang Berdasarkan pengalaman Bung Yeri Waktu itu ada di Dunia pertemanan yang seperti itu Saya mungkin menyimpulkan Dalam kesimpulan bodoh saya lah 15 tahun terakhir Saya mendampingi pecanu-pecanu narkoba Orang dengan HIV AIDS LGBT dan sebagainya Ada satu akar yang cukup kuat Sehingga saya pede mengangkat isu ini Bahwa peran serta ayah akan menentukan Makanya buat saya masa muda bukan di tangan orang Orang muda Orang muda di masa depan ya makin tua aja Umurnya Apa yang akan dia buat tergantung bapaknya Makanya ini kan pesan sebenarnya untuk Para laki-laki yang belum nikah justru Oh Iya Jadi kalau belum siap ya gak apa-apa juga Nikmatin aja Daripada paksa nikah terus lahirlah anak-anak yang dengan kondisi yatim piatus semu Yatim piatus semu itu maksudnya tidak merasakan kehadiran ayah dan ibunya Ayahnya ada cuma Kayak ada gak ada gitu loh Iya Tidak merasakan peran ayahnya dalam hidupnya Kalau sedikit membahas tentang sosok ayah Bung sendiri Roni Patisan Nasarani Ini terinspirasi dari sana juga Kak Saat itu hadir beliau untuk Bung? Jadi ada satu momen dia sebagai Dia kan pemain bola ya Pelatih termahal dan terbaik Ditinggalkan demi dampingin anaknya yang pakai narkoba Jadi papa saya bilang gini Kalau mau jadi orang hebat Jadi orang hebat di mata anak-anak dulu Oh Terus dia bilang gini Tidak ada keberhasilan apapun dalam pelayanan dan pekerjaan Yang bisa menggantikan kegagalan di dalam rumah Mau sesukses apapun di luar Apapun gak bisa Keluarga berarti yang utama Jadi tinggalin Pulang Kalau gak bisa ya jangan buat Jangan buat anak Jangan izinkan anak itu ada Jadi sebenarnya inspirasi itu sih dari Dari papa sendiri dan itu Berhasil di saya Putri berapa sih Bung? Satu Dan Sudah melakukan Karena work the talk itu ada yang paling sulit ya Tapi misi Kampen ini sudah 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 dilakukan secara maksimal Makanya kan Namanya ayah hadir Bukan ayah sempurna Oke Gagal gak apa-apa Tapi harus hadir Ruang gagalnya harus gede Lalu apa sih yang dikejar Lalu gimana dong kita Bapak-bapak nih Serba salah kan Satu sisi harus jadi tulang punggung keluarga Ya puter otak Cari Tuhan Temukan jalan Jangan cengeng Jangan manja Emang begitu tugas kita Cari jalan Tinggalin yang disana Cari jalan Supaya dapur tetap ngebul Gimana caranya Puter otak Sampai dapet Jangan nyalain pemerintah Jangan nyalain ini Cari jalan Karena kita laki-laki Memang gelahirkan Punya kemampuan itu Harus Gak kerja Gak makan Iya kerja Gimana caranya Gak tahu Cari sampai dapet Itu tugas kita Kalau enggak kita akan Taruh tanggung jawab itu Ke anak kita Blunder kan Iya blunder Masa anak yang ngertiin kita Bapak gak punya apa-apa Kamu aja yang cari ya Gitu Paling modalnya itu Chad Silver kan Iya Khawatirnya gitu Ini Akhirnya punya campaign Kemudian ada keluarga Sudah mulai punya Tanggung jawab juga Sebagai hamba Tuhan Penjalan manusia Mulai merasa Menjalani peran Yang banyak Dan Nah ini kok Kayaknya Dulu gue hidup tanpa beban nih Saat gue di dunia narkoba Sekarang gue jadi banyak beban Yang harus gue pikul ya Jadi gini Ini pertanyaan menarik ya Kan kalau di Nuts Alkitab Akhirnya kita bahas Alkitab Yes Pendeta Pasti Ngeditnya ini ditaruh di depan aja Jadi kelihatan Klik bait Klik bait Kan Alkitab Berkata bahwa Tuhan yang memberikan pertumbuhan Ya kan Apolos menyiram Apolos menanam Tuhan memberikan pertumbuhan Nah kalau Tuhan memberikan pertumbuhan Kenapa sih kita sering buat seminar pertumbuhan gereja Itu kan porsinya Tuhan Oke Jadi besar karena kita ambil itu bebannya Jadi kita aja Oke Jadi saya tahu persis Batasannya Dalam melakukan sebuah penetrasi menjala Oke Ikan datang urusan Tuhan Kapan datang itu ikan Saya tidak Makanya ini dia Pemikiran besar tapi benar ini kan Iya Saya tidak meletakkan jumlah segala-galanya Orang gak harus bertobat kok Waktu saya dampingin Coki Pardede Orang nanya Gimana kalau dia gak bertobat Loh Dia masih mau berhenti narkoba aja Buat saya udah pencapaian Iya Jadi saya tidak mengejar satu closing yang spektakuler Iya Yang which is Gak mungkin ada di pundak saya lah Iya Jadi sebenarnya Makin esensi Makin enteng Makin enteng Makin nyantai Saya bukan tipu orang yang mengumpulkan banyak orang Karena tidak esensi Kadang saya bilang Jangan sering ikutin orang Jangan izinkan orang ikutin kita terus Merdekalah dengan dua kaki kita sendiri Oke Berjalanlah dengan rasa cukup Sesuai dengan kemampuan Kalau saya cuma mampu lainin satu orang Saya satu Terus gimana Yang lain Yang banyak Ya mampunya lewat sosial media Sosial media aja Dan itu juga saya tidak menjadikan sesuatu yang personal gitu Iya Dan berarti statement ini Bung Yeri Apakah pun juga bisa kita artikan bahwa Ya udah Maksudnya kalau memang kita Jalannya adalah disini Gak usah lihat juga orang lain yang lagi lari Kita harus ikut lari gitu kan Biarin aja mereka lagi lari Dengan caranya sendiri Kita jalan dengan cara kita sendiri Gak perlu sirik sama orang lain Sekarang kan dikit kayak dosa Iya Seberapapun kita yang ada lo kok kayak dosa Makanya gak heran kan Curi-curi domba Pamer-pamer jumlah Ini seru nih Ini seru nih Karena Iya sekarang Iya sekarang gitu kan Ini kamu domba yang tercuri Iya Bukan-bukan Dia tuker tambah Iya juga Lagi buy one get one soalnya Lebih pas ini istilahnya Iya 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 Tapi kan itu permainannya disitu Betul betul Iya kan Buka baru Launching baru Ini baru Dengan ribuan 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 Hadirilah banjirilah Hadirilah banjirilah Apaan sih Kenapa semua digiring ke Kebesaran jumlah Iya Padahal esensinya Tidak disitu aja Iya kan Tapi kan kita Sekarang pertanyaan banyak Kalau pendeta ya Ngobrolan pertama apa sih Pak berapa pak Jumlah jumlahat disana Nggak bisa nanya yang lain ya Selalu begitu ya Pertanyaannya Tapi ya itu kan Blundernya disitu Jadi kita Adalah manusia angka Part dari angka Natal ini Semua mentargetkan besar Iya kan Karena sudah lama Tidak Natalan Yang besar-besar Pasang tenda Apa semua Tapi selain banyak orang baru Ya orang pindah-pindah itu aja Oke Banyak yang nomaden ya Sebenarnya kan iya Tergantung apa Ini kan Tidak spesifik ya Maksudnya Special case Tapi kan orang datang Kadang mungkin konsumsinya Mungkin artis yang diundang Natalnya Atau Pak pendeta siapa Atau dia bisa dapat apa Atau dia bisa bawa pulang Apa Intinya besar itu Jadi satu hal yang penting Makanya kadang orang Nggak diajarin Jala-jala manusia Dengan hubungan Bikin aja gimmick Bikin aja Teaterical Bikin aja Entertain yang keren Tanpa hubungan Orang datang Kemasannya Kemasannya Tapi kalau Bung Yari sendiri Berarti lebih mementingkan Si isinya itu Daripada kemasannya Sebenarnya itu Itu aja Cuma kadang-kadang Kita harus ada di kemasan gede Ya mungkin hanya Ketemu satu dua orang Karena kadang setelah pelayanan Itu saya biasanya Meluangkan waktu Setengah jam Sampai satu jam Duduk aja Untuk? Untuk biasanya setelah duduk Dari acara besar itu Adalah dua atau tiga orang Yang benar-benar Lagi membutuhkan Tuhan Kita duduk bareng Kameranya udah berhenti Oh oke Off cam berarti Itu esensi disitu Dan disanalah Disanalah terjadi Semenarnya Ministri yang sesungguhnya Wow Walaupun cuma dua tiga orang Ministri ini Untuk orang yang Sedang mencari Tuhan Itu momennya Pas karena dia nyari kita Misalkan gitu Nah sekarang Sudah ada nih Bung berteman dekat Dengan Habib Jafar Itu masing-masing Sudah punya Server masing-masing Server masing-masing Tapi terlepas dari misi Persatuan atau toleransi Di Indonesia Beda server Di Indonesia Dengan stigma Sudut pandang Perbedaan Adalah ancaman Segala macam Ada misi apa Bung Berteman dekat Dengan yang beda server Ada misi apa Ujungnya Jadi gini Kita kan sering lihat ya Ada seorang Suster Dengan ibu berjilbab Nyebrang tangan Viral Iya Pernah lihat Saya tuh sering tampil Sama Habib Jafar Supaya waktu kami tampil Berdua Itu udah gak viral lagi Emang kayak gitu Indonesia Harusnya seperti Hal yang aneh lagi Harus gitu Meskipun orang bilang Ayo Yuk bisa yuk Yuk Banyak ya Supporternya Tapi itu jadi hal yang menarik Dan tidak baperan Dan saya gak pernah Ayo Bip Bisa Bip Ayo Bang Bisa Bang Masuk Bang Gitu Pertemanan macam apa Saya gak pernah bahas Habib Di kitab saya Habib neraka loh Habib juga gak pernah bahas sama saya Bang Di kitab saya juga Abang neraka Kita punya prinsip masing-masing Secara eksklusif Itu yang dihargai oleh Kita gak tabrak Tapi secara inklusif Kita bisa main game bareng dong Meskipun gamenya game prang salib Gitu Tapi gak usah ngomong apa-apa Itu udah orang ngeliat Ya udah cair sendiri Biar orang yang punya Impretasi Apa Impretasikan Lagi pula saya nih Saya ngomong saya eksklusif Kita tinggal di Indonesia Berpenduduk Islam terbesar di dunia Kalau kita gak belajar mengasihi Teman-teman muslim Mau ngapain dalam pelayanan ini Kita akan jadi Sekelompok eksklusif yang Ya orang bilang kan Udah dikit eksklusif lagi Iya Justru kita harus yang membuka diri gitu ya Bukan Maksudnya Membangun semangat inklusifnya Iya betul Tanpa embel-embel Orang udah tau kok Masa iya orang bisa segampang itu diprank Dengan Indomie Iya kan Jadi Bangunnya tuh bangun Sementara sudah terbangun lewat Bawa bapak bangsa dulu sih Cuma ke gerus aja Jadi saya sama Mabib Hussein tuh Kepentingannya disitu Iya Meskipun orang tetap berekspetasi Kita tuh debat kusir Iya kan Pengennya debat-debatan Yang memang bikin panas suasana Iya Pasti gitu kan Kan ada dua kubu kan Kalau di sosial media Saya buat apa Misalnya di Kristen Kristen Prince Ada sakir naik Kan literasi itu yang dibawa terus Tapi kan kita punya Kearifan lokal yang Kayaknya bangsa-bangsa lain Harus belajar dari kita Nah ini yang gak punya Bangsa lain dari Indonesia ya Ini salah satu kelebihan yang kita punya Bineka Tunggal Ika masih relevan gitu bung? Masih dong Masih? Masih dong Ini soalnya bajunya Garuda juga Garuda nih Di Radaku Garuda Bukan rumah makan padang ya Bukan 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 Apalagi radio Tetangga Tetangga dong Bu Geri Kalau ngomongin tadi Tato nih gitu ya Ada yang sebelum bertobat Ada yang setelah Menjadi hambat Tuhan Eh Pancasila coy Iya itu dia Makanya Apa nih yang mau diceritain Kenapa kalau setelah jadi hambat Tuhan Masih ditato Atau se-nasionalis itu Atau makan se-artistik itu Gitu ya Pertama Ini saya disclaimer dulu ya Supaya bagian ini tidak dipotong Betul Kembali dan bertanyalah pada pendeta masing-masing Dan hormatilah jawaban pendeta Dua Jangan dikirim video saya ke pendetamu Anda mau mulai perang saudara Saya udah banyak musuh Jangan ditambahin lagi Jangan ditambahin lagi Iya gitu Apalagi Aduh maaf Pak Menitah salah kirim Jangan Kepencet Iya gitu Nia dengerin nih Sekarang nih Tuh Tuh kan Boleh kan Harus lengkap Pokoknya menit ini Ambil semua ya Jangan dipotong-potong Jangan dipotong-potong Iya Apa tuh Jadi apa menit atau ini Jadi buat saya ya Sesuatu yang sifatnya eksklusif ya Iya Ibaratnya kalau Kalaupun dosa saya tanggung lah sendiri Iya Urusan saya sama Tuhan Urusan saya sama Tuhan gitu Karena ketika saya melihat sebuah esensi Esensi adalah gini Ketika orang membangun cara ibadah yang lebih baik Yus membangun cara hidup yang lebih baik Oke Gitu Jadi ketika kita fokus kepada sesuatu esensi Which is itu cara hidup Gimana kita memperlakukan diri orang lain Maka kita gak lagi bermain di Boleh apa enggak Iya kan Penting apa enggak Rokok boleh gak sih Atau boleh gak sih Minum boleh gak sih Minum boleh gak sih Iya kan Ada yang tiga-tiganya lagi satu orang Iya 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 Makanya kan Ya Rana itunya Enggak Ya itu Makanya saya bilang kembalilah ke pendeta masing-masing Kalau bingung tanya ketua sinodenya Ketua sinode ya Bukan ketua sinodi Karena nodi gak ada ketuanya Sari terus sampai atas gitu Iya Kalau saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang bertabrakan keras Dengan nilai-nilai kesakralan baik Allah dan sebagainya Secara personal Iya ini opini pribadi seorang yang Pak Ginasarani ya Dan mungkin saya punya satu kerinduan untuk menghilangkan stigma negatif dari orang-orang yang bertato juga Which is Ini kan ada Tato-tato di saya ini ada yang sebelum dan sesudah Saya kenal Tuhan gitu Dan sampai sekarang pun orang kan melihat dari situ Iya betul Orang melihat dari situ Apalagi paket lengkap ya Bung Yeri Ya matato ya mantan pengguna Itu kayak yang satu paket Maka kan kemarin saya tanya soal kostum Iya betul Karena soal kostum tuh nanti repot Saya kenal anda kenal Iya Kok gak di briefing sih bicaranya Mas Umi bebas kok pendeta Merusak atmosfer ilahir Oh kemarin sempat tanya Mas Umi ya Maksudnya Mas Umi gimana Aman kok Takutnya salah gitu Karena saya gak bawa tangan panjang Iya gak apa-apa Tapi kenapa unsur nasionalis ini kental sekali sekarang di Bu Jadi gini Gak mungkin orang cinta Tuhan gak cinta Indonesia Jadi atribut ini sebenarnya sebuah kempen Supaya kita tuh gak cinta Indonesia 17 Agustus aja gitu Sama 10 November Iya Kalau kita cinta Tuhan Kita harus jawab ini nih Kita cinta gak dengan apa yang Tuhan cinta Oke Kalau kita gak maju sampai belajar mencintai apa yang Tuhan cintai Kita gak cinta Tuhan namanya Iya Kan tidak mencinta ciptaan Tuhan yang lain Iya Karena kayak kita cinta istri kita Kita mesti belajar mencintai apa yang istri kita cintai Apapun konsekuensinya Belah jawab lain misalkan Kaget Dua cowok ini nginyer loh Kita yang ngambil terus pak Tagihannya ke sisi kita Karena itu bisa kita terus yang ngambil Karena lagi ngerokok di luar Aduh Ups lagi Ups Ups lagi semua atribut yang dia sukai Betul Iya Sama Saya pernah ditegur seorang hamba Tuhan Karena saya tuh Dia lihat saya bawa tas Hello Kitty warna pink Punya anak saya Gimana Itu keseharian gak? Iya gak Jadi satu kali saya bawa tas Hello Kitty warna pink Nyaman Cacat Iya dia bilang Pak yang bener aja pak Botak Jenggotan Tatawa Masa iya Saya bilang nanti dulu Nanti dulu Kalau saya sayang sama anak saya Saya mesti belajar mencintai atributnya Iya Meskipun itu gak nyambung Betul Itu ekspresi cinta saya sama obyek ini Mencintai apa yang dia cintai Mencintai itu sama anak berarti ya Biarpun tatuan gini Saya denger dulu juga Kokomelon Kokomelon The wheel on the bus Makanya ya Gak mungkin gak belajar cinta itu Sama Kalau kita cinta Tuhan Kita mesti belajar cinta yang Tuhan cintai Which is to Indonesia Maka saya bilang di acara semalam Kalau kita gak cinta Bandung Buat apa kita bikin acara rohani di Bandung Karena salah satu source dan muara tujuan acara rohani di Bandung adalah Cinta Bandung Lahirkan Bandung dong dalam hati kita Artinya Kalau gak kita Ya itu juga lagi ya Kita terjebak dengan istilah Untuk kalangan sendiri sih Itu kan ide dari siapa ya Dari dulu itu bahasa jaman dulu Zaman Orba ya Untuk kalangan sendiri Maksudnya Biar gak umum Tapi akhirnya kan orang bermain dalam segmen penggolongan Eksklusifitas Ibadah pun pengen yang setara Yang pemasukannya setara Yang Akhirnya orang jadi rasis Orang jadi ini karena Orang sulit mencintai Apa yang Tuhan cintai Tapi Pernyata kalau misalkan kita ngobrol masalah Tadi Untuk kalangan sendiri Sekalinya dibuka nih Buat kalangan Gak dipakai tuh Tulisan itu istilah itu ya Orang yang udah punya agama Kadang diajak juga Komentarnya gimana nih Bung Nyeri nih Saya pernah melakukan Satu itu ya Jadi Buat satu brosur Lupa tulis untuk kalangan sendiri Oke Dan hasilnya Gereja saya ditutup Aduh 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 Hanya gara-gara tulisan itu Kristianisasi atau apa Iya Tapi saya tidak trauma Dengan penulisan kata itu Artinya memang kata itu Tidak relevan sih Oke Karena Kasih Tuhan tidak Tidak untuk kalangan sendiri Itu dia Universal ya Nah gimana orang mau cinta Indonesia Sekarang Masalah perbedaan Baptisan Perbedaan tepuk tangan Apa enggak Perbedaan Ada jin kafir Atau tidak Orang bisa enggak ngomongan loh Iya betul Keluarga Iya Loh gimana sih Makanya Yesus itu bangun cara hidup Bukan cara ibadah yang lebih baik aja Iya Makanya Sulit kalau enggak cinta Indonesia Betul Sulit 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 Bagaimana menjalankan keagamaan kita dengan baik Tanpa melibatkan NKRI Menjadi Punya ruangan besar di Pelayanan Sulit Kalau ngomong di NKRI itu memang luas sekali ya Betul Apa namanya Bermasyarakatnya juga sangat luas gitu Dengan berbagai budaya Dan juga Agama yang sudah banyak Apa namanya Dipeluk oleh Masyarakat gitu ya Tapi ya ini Bung kalau misalkan ngobrol tentang Yuk cobain yuk Ibadah di tempat gue nih Dan ini juga relate sama yang tadi Bung Yeri bilang Terkait dengan jumlah Pada akhirnya begitu ya Ada komentar apa enggak sih Bung Yeri Untuk gini loh Menjala manusia Tuhan bilang suruh menjala manusia Tapi manusia yang sudah punya agama Atau manusia yang belum punya agama sih sebenarnya Yang harus menjala Makanya itu Makanya kan Jangankan menjala manusia ya Sekarang banyak orang Mempercaya bahwa Pasangan hidup dari Tuhan adalah Pasangan yang Satu gereja dengan kita Waduh Waduh Ada tuh ya Untung beda Beda parok Eh beda ini lagi pak Beda server juga Tapi kan Maksudnya gini Ya eksklusif inklusif lah Apa sih Maksudnya Apa 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 pencapaian Yang akan didapat Ketika kita membawa seseorang Dari gereja A ke gereja B Iya kan Which is sebenarnya Yang dibangun adalah Cara hidupnya Bagaimana kita berinteraksi secara Organiknya Integritasnya gitu Kalau cuma memindahkan dari tadinya Nggak ada alat musik Ke ada alat musik Tapi tetap nyontek Terobos lampu merah Buang sampah sembarangan Aduh Sabar ya Aduh Aplikasi micet masih ada di handphone Tinder ada kan Tinder ada Makanya RHQHP ini kok tiba-tiba Dia komplainnya tinggi banget nih Merusak program-program Healing pribadi Iya Oh yuk jadi nggak laku lagi nih Ini yang makanya Orang Sekarang sangat suka Dengan kemasan luar Tampilan luar ini Ini bener-bener dipoles Tapi Di dalamnya Bahkan kita nggak tahu Se-fragile apa orang ini Dan Seorang Yeripati Nasarani sendiri Mencoba nge-reach Sisi Itu dari orang-orang yang Makanya Istilah domba yang tersesat itu Yang memang harus dicari Gitu kan Iya Dan akhirnya Apa sebenarnya Goals Dari seorang Yeripati Nasarani Menjadi seorang Hamba Tuhan Penjala manusia Kalau bukan angka Lantas apa tujuan akhirnya Bu Jadi Penebusan Enggak nggak Jadi gini Penekanannya adalah Berdiri di titik krisis Oh apa nih Berdiri di titik krisis Jadi Representatif dari kita Menjala manusia adalah Berdiri di dalam titik krisis Seseorang Seseorang Oke Sebuah Pencapaian dalam Dalam pelayanan Ya mingginkan orang bilang Pergilah Jadikan semua bangsa Muridku Tapi kan waktu Yesus Merubah air jadi anggur Ada kok yang datang Cuma buat mabok dan tipsy doang Ada Gak dipaksa masuk Ikuti dia Gak ada Gak ada MOU nya Lima roti dua ikan Semua langsung daftar jadi jemaat Gak ada Ada yang emang Cuma kenyang Udah pulang gitu doang Iya ada Kayaknya kita itu deh Iya Abis makan pulang Nah Sekarang kan sulit Sekarang kan sulit Orang melakukan kebaikan Bisa gak tanpa embel-embel Gak mungkin Ketika saya melakukan itu Orang komplain Kamu ini tidak menghargai martir-martir Yang sudah menyerahkan nyawanya Demi pengijilan dan pelayanan Saya bilang Apa hubungannya sama saya Jadi gini Apa sih Ini bukan Kompetitif gitu Yesus tuh bukan kompetitif Lalu haus darah akan penentang-penentangnya gitu Jadi jangan tampilkan Keimanan yang kompetitif Iya Berjalan saja Sebagai mana adanya Dan dengan cara masing-masing Iya Untuk reach orang-orang banyak Betul Nah kadang-kadang kita perlu tanya kan Orang ini butuhnya apa sih Iya Iya kan Saya tanya sama segmen yang paling banyak Orang lagi mau coba jangkau Iya kan Segmen terbesarnya nih Iya Saya coba terobos Coba nanya Bukan menjangkau ya Bukan menjala Nanya doang Bro Lu butuh pester gak Enggak Oke Ngapain saya datang bawa atribut pester Capek Capek-capek Lu butuh gereja gak Enggak Enggak Lu butuh apa KKR Seminar Atau worship night Atau apa Enggak Oke Jadi ketertarikan mereka Akan sesuatu yang disodorkan adalah Berdiri dong di titik krisis gue Oh itu yang mereka butuh Sebenarnya itu sih Kalau ketika pas gue butuh Lu ada Gitu ibaratnya Berdiri di titik krisis Atau menghadirkan Tuhan di titik krisisnya Membalik Jadi apa Bikin eling gitu ibaratnya Jadi peran Peran itulah yang Yang harus kita lakukan Untuk menjadi solusi Untuk orang lain yang punya masalah Bukan hanya menawarkan Kemasan-kemasan luarnya saja Bukan hanya itu Iya Dan mulai lupakan Atribut-atribut yang sifatnya kompetitif Iya Iya bener Wah Jadi kesannya Jadi biar gak kayak SPG ya Pak Boleh dong Iya Dua ribu aja nih Pak Bantuin target Tapi kan itu Iya itu Itu yang orang-orang lakukan Banyak kan hingar-bingar Buat saya nih Hingar-bingar natal ini Seperti Seorang wanita yang Bawa Apa Board Ronde Ketika pertaringan tinju Iya Kan setiap Abis ronde ada Cewek tuh Ada Ingat aku mukanya Iya Iya Untung dia ingat mukanya Iya Gak ingat Yang sering di save videonya Sama foto-fotonya Iya Tapi kan maksudnya gini Informasinya adalah ronde Iya Tapi penyampaian informasinya Menarik Menarik Sehingga Ronde berapa Pak hari ini Saat ini ronde berapa Aduh Saya lupa tuh Emang gak liat Lihat Tapi bukan ronde Lupa Sama SNC natal Kabur banget Dengan aksesoris Yang begitu mewah Yang begitu Dasyat Hingar-bingar Sehingga orang Mana sih Esensinya Gitu loh Ketika Yesus lahir dalam Kesederhanaan Yesus lahir dalam Penolakan Orang kehilangan lagi Esensinya Iya Gitu Makanya perlu Mungkin Culture-culture baru Yang kembali Menaikan esensi-esensi Yang sesungguhnya Iya Biar gak saru gitu ya Dan gak silau juga Walaupun tidak mudah Karena yang Dilawan ini adalah Satu culture yang sudah Sekian Puluh ratus tahun mungkin Yang harus dihadapi Betul Kita mau ada banyak culture Makanya mungkin Kalau pertanyaan Paling relevan Yang bisa diberikan Santa Claus Nah Adalah Ijin gereja baru Mau kadoa Natal apa Gak ikutan Cilegon Cilegon AKBP Cilegon Gak Gak mau ikutan Gak apa-apa Dalam hal ini Teretan Muslim di pihak kita Ini Bung Yeri terakhir Sebelum kita Berakhir acaranya Untuk mereka Yang masih Merasa terbuang Merasa tersisi Seperti yang Mana dulu Dialami oleh Bung Yeri Dan kalau mereka Sedang menyaksikan Tayangan ini Apa yang mau Bung Yeri bilang Gak usah Muluk-muluk Ngajak tobat deh Karena mungkin mereka Juga ngalamin Jauh lebih berat Dari yang kita alamin Tapi apa pesannya Bung Yeri Orang berhak Ngomongin kita Kita juga berhak Hidup dengan Tidak dengerin Ngomongan orang Termasuk mungkin Kata diri kita sendiri Yang negatif Tentang diri kita Tidak ada yang bisa Merubah nilai Yang sudah Tuhan Berikan dalam kehidupan kita Gak ada orang gagal Kegagalan itu cuma Hal yang numpang lewat aja Jadi jangan percaya Kalau kita dilahirkan Sebagai orang gagal Itu Asumsi Oke Jadi keberhasilan pun Bukan hal yang Harus dicapai Keberhasilan adalah Hal yang include Ketika Tuhan ada dalam kita Jadi kita tidak mengejar Keberhasilan Tapi menyatakan Keberhasilan Yang sudah ada Di dalam kita Wow Ceruk ya Ceruk Ini Quotes ini bikinnya Di sumur Dalem Dalem Jadwal yang begitu Luar biasa Betul Mudah-mudahan setelah ini Akan datang Habib Jafar Kita sama Friska Juga rencana Mau ngobrol Mudah-mudahan Jadi Mudah-mudahan Mungkin setelah kejadian Kemarin Mungkin bisa diundang Habib Jafar lagi Terima kasih Terima kasih Sukses sehat selalu Untuk keluarga juga Siapa tau nanti kita punya Jilid kedua ya Untuk bareng sama Bungi Jari Betul Baiklah Terima kasih Bapak Ibu Pemirsa Penikmat rumah Noni Betul Kita mau pamit dulu ya Terima kasih Sudah menyaksikan Rumah Noni Salah satu acara Di channel Komsos Keuskupan Bandung Saya Nody Rahadian Saya Sandi Bastia Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax